Intro Kalau orang berpikir bahwa hari esok dan masa depannya bisa dijamin dengan apa yang dipunyai secara materi pada hari ini, jelas itu adalah pikiran yang keliru. Nah para sahabat, kalau dalam kehidupan kita, kita berusaha mengumpulkan lalu mendapatkan hal-hal atau benda-benda yang bersifat materi, tentu itu tidak salah. Ketika kita bekerja lalu kita ingin membeli ini dan itu, itu juga tidak salah. Tetapi kita harus tahu bahwa kekayaan itu bukan segalanya. Dalam relasi di sebuah keluarga, misalkan anak-anak kita tidak hanya membutuhkan orang tuanya memberikan secara materi saja. Uang tidak bisa menggantikan cinta kasih dari para orang tua. Relasi yang ingin kita bangun tidak bisa digantikan oleh harta dan materi. Kekayaan memang bukan segala-galanya. Kekayaan tidak bisa memberikan jaminan bahwa hidup kita pasti bahagia. Pasti saja orang akan mengalami silih berganti masalah dalam hidupnya. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa dengan cepat puas kita membeli sesuatu lalu muncul benda yang baru lalu kita ingin beli dan begitu pasti seterusnya. Oleh karena itu, kita perlu bijaksana melihat harta dan materi yang Tuhan percayakan untuk hidup kita. Bahwa harta dan materi yang Tuhan percayakan itu digunakan secara bijaksana dan perlu dikelola dengan baik. Para sahabat jangan sampai kita kehilangan relasi kita. Relasi kita dengan sesama. Karena kita disibukan dengan pekerjaan, dengan materi dan mengumpulkan kekayaan. Lalu yang kedua, jangan sampai relasi kita kepada Tuhan menjadi berkurang atau jangan-jangan perlahan-lahan menghilang. Karena kita juga disibukan lewat pekerjaan dan pengumpulan berbagai bentuk benda-benda yang bersifat materi. Setiap benda materi yang Tuhan percayakan untuk hidup kita, untuk hidup Anda adalah berkat Tuhan yang harus dikelola dengan bertanggung jawab. Kelolalah berkat Tuhan dalam hidup Anda dan biarlah berkat itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan juga. Terima kasih telah menonton!